Intro Kebiasaan nenek moyang kami Untuk pada boke yang keluar ini Dia harus pakai bambu Memang pakai bambu Sehingga rasa aroma boke nya Cekat tersimpan di dalam Intro Teman-teman perkenalkan saya Nama Severinus Ega Desa Rova Kampung Wolopogo Kecamatan Boowai Kapupaten Nagekeo Kami disini Mau memperkenalkan Bahwa di Rova ini Ada potensi Potensi kami Yaitu agak unik Misalnya minuman Antara lain moke Selain Moke ini kita jual Untuk menambah Ekonomi masyarakat Moke ini Peninggalan dari luhur Untuk Bahasa kami disini Tika anak abu Tau ay susu Yaitu untuk Pengganti Ay susu ibu Maka juga Di saat kita Ada ritual adat Itu Biasanya Ada fati di Pudut Fati di Pudut Itu saat ritual Ritual adat Begitu pula Di bawah belis Kita belis Ibu Wanita Ke rumah Laki-laki Itu harus Bawa Moke Moke putih Moke putih Bukan lagi Pakai bir Atau Sprite Tidak Moke putih Bahasa lokalnya Tuap bara Tuap bara Kalau mau Bawa Belis Bukan Taruh di Cerigen Itu harus Taruh di Dalam bambu Dengan Ukuran Tujuh ruas Tidak boleh Lebih Dari Tujuh ruas Kalau kurang Dari tujuh ruas Boleh Tapi tidak boleh Delapan ruas Itu Nanti Orang bilang Keo lobo Keo umur Potong umur Keo lobo Itu Bahasa kami Silah Rua butuh Butuh bata Sibu mata Itu Kalau Belis Selain itu Itu juga Moke ini Untuk menghasilkan Moke Melalui Proses Proses awalnya Proses awalnya Dari saat Dari Tanah Kita Kita Naik Sampai Ke Tandaknya Setelah itu Dibersihkan Tarb Sobal Tidak Tidak selamat menikmati 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 enak selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati sehingga selamat menikmati menjadi satu daerah yang cukup potensi di bidang pariwisata dan kebudayaan. Jadi kami akan tetap mendukung lewat program maupun kegiatan-kegiatan nyata masyarakat. Saya sebagai Ketua HPI Nagikeyo, Himpunan Pramu Wisata Indonesia Nagikeyo, cabang Nagikeyo. Kami adalah praktisi pariwisata yang ada di Nagikeyo. Sebenarnya hanya lembaga tetapi profesi kami adalah guide yang meng-handle tour wisatawan dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Desa Rova, Kampung Bolopogo, saya merasa sangat gembira dan senang. Ini saya harus berterima kasih kepada Bapak Kabit Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengundang saya untuk ikut serta dalam kunjungan kerjanya ke desa ini bersama dengan tim dari Matalensa 87 bersama kami, HPI Nagikeyo. Ini satu kolaborasi yang luar biasa untuk memajukan pariwisata Nagikeyo. Nah, dengan hadirnya kami di sini, kami bisa membaca potensi pariwisata yang ada di desa ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa potensi pariwisata di desa Rova ini begitu kuat. Mereka di sini, masyarakat lokalnya, punya kearevan lokal dan kekayaan budayanya yaitu sangat erat dengan tuap arah atau moke putih. Dan ada salah satu ritualnya itu, dengan aja anak bayi mulai dikasih dengan tuap arah tadi. Dan ke depan dari sisi kami praktisi pariwisata, desa ini layak kita jadikan salah satu objek destinasi dan programnya adalah live-in. Bagaimana wisatawan bisa datang dan tidur di kampung ini, desa ini, sambil mengeksplor, menikmati proses pembuatan tuap arah, kaza tua tadi, dari kaza tua sampai proses produksinya dari tuap arah menjadi arak. Kemudian keunggulan desa ini atau kampung ini, mereka memiliki sanggar seni yaitu sanggar samawa. Berikut lagi ada potensi lain yaitu sanggar tenun. Nah, kolaborasi seperti ini saya harap bisa dikembangkan juga, bisa juga harapan kami dengan SKPD lainnya di Kabupaten Nekio. Sehingga kita bisa saling melengkapi dari berbagai sisi untuk mengembangkan pariwisata Nekio. Beberapa bukti yang sudah kami, hasil yang sudah kami kerjakan dari HPI bersama dengan dinas-dinas yang lain yaitu di Kampung Kawa, sekarang yang sudah menjadi ikon pariwisata Nekio. Kemudian beberapa waktu lalu kami mulai giat untuk melaksanakan gencar promosi untuk etus sebagai pionir pariwisataan Nekio. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nekio, khususnya dari bidang kebudayaan, di tahun 2020 ini kami melaksanakan kegiatan geografi sejarah untuk mendata semua potensi-potensi tradisional yang ada di seluruh Kabupaten Nekio. Tristimewa juga kami berada di Kampung Wolopogo, Desa Roa, Kecamatan Bawai, Kabupaten Nekio yang memiliki keunikan tradisi, yaitu ada tinju tradisional yang masyarakat lokal menyebutnya sudu. Nah, ada keunikan sudu juga bahwa moke putih menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ini adalah warisan leluhur yang tetap dipertahankan dan masih dipertahankan dari generasi ke generasi yang ada di Kampung Wolopogo. Sebutan masyarakat lokal adalah Tuap A atau Tuap Arah, bahasa daerah Bawai atau Nage, kalau bahasa Keo menyebutnya Tuap Arah. Seluruh Nage Keo tahu bahwa salah satu minuman tradisional ini adalah untuk menjamu tamu yang datang atau untuk memberi makan kepada leluhur. Moke putih tidak memiliki syasat kimia atau campuran fermentasi lain. Dia asli, rasanya enak, dinikmati, dan hingga hasil penyulingan menjadi arak. Arak, sebutan arak seluruh floris sama, yaitu sebutnya dengan arak. Tetapi spesial di Kampung Wolopogo, aromanya cukup menjanjikan dan tidak menimbulkan hal-hal lain, tidak sampai mabuk atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat banyak. Ini adalah minuman khas, minuman tradisional, sesuai amanat undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kegiatan teknologi tradisional yang kami temui di Desa Roa, ini adalah sebuah potensi besar menjadi potensi pariwisata yang selama ini selalu didengungkan oleh seluruh masyarakat adat Nage Keo. Dan hari ini juga kami bersama Ketua HPI, Himpunan Paramiwisata Indonesia, Nage Keo, kami berkolaborasi dengan tokoh-tokoh adat, pemuda-pemuda Roa, generasi-generasi muda milenial, bagaimana untuk memelihara moke putih adalah bagian dari warisan leluhur yang harus dilindungi dan dilestarikan. Inilah perintah undang-undang. Kami dari Dinas Pendidikan Kebudayaan tetap menjaga konsistensi bahwa minuman khas moke putih yang tersebar di seluruh kawasan Flores, tapi lebih enak ada di Kampung Wolopogo di Desa Roa. Kenapa? Habitat moke atau enau yang ada di Desa Roa, Kampung Wolopogo, itu menyebar hampir seluruh kawasan Roa. Ini luar biasa. Jadi, sesuai prime mover Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati tentang martabat, Nadi Kampung Roa menjawab tentang budidaya pohon moke atau pohon enau ini. Kami dari Dinas juga mengharapkan semua pelini kita bekerjasama, berkolaborasi untuk tetap melindungi tanaman enau, moke ini supaya tetap terjaga dan terpilihara hingga ke generasi-generasi anak cucu kita. Yang menarik hari ini adalah kami bekerjasama, berkoalisi dengan ketua HPI Nagekeo untuk bagaimana menggencar, mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Kampung Wolopogo, Desa Roa. Karena ini adalah transisi, maka salah satu potensi yang ada di Boa Wai, selain sudu, yaitu pertarungan tinju tradisional, kemudian memiliki juga moke putih yang unik dan suatu saat juga akan dikembangkan menjadi loka tua. Menariknya lagi, pada saat mereka melakukan tandak atau tarian masal, itu semua warga yang ada dalam kelompok tarian ini harus menikmati minuman moke ini. Jadi menariknya ibu-ibu juga saya yakin mereka cukup menikmati karena secara tradisi warisan leluhur yang ditinggal kepada anak cucu hingga kepada tokoh-tokoh adat, pelaku-pelaku adat, mereka mempertahankan bahwa minuman moke putih ini menghidupkan seorang manusia yaitu membantu seorang ibu yang habis melahirkan ketika tidak ada air susu dan satu tetes ditetes kepada anak bayinya yang tidak menikmati air susu untuk mendapatkan gisi. Jadi moke putih selain minuman khas tradisional tapi memberikan gisi. Saya pikir kami dari Dinas Pendidikan Kebudayaan tidak akan tinggal diam berkolaborasi dengan semua lintas sektor. Hari ini kebetulan kami dengan Bapak Ketua HPI Nagekeo bagaimana kita membusur bahwa Nagekeo menjadi pariwisata dan pertanian itu menjadi unggulan kita. Pertanian adalah bagaimana menjaga komunitas Enau atau moke ini tetap terjaga. Semoga kedepan anak cucu kita menikmati moke putih yang ada di kampung Bolopogo dan Roa. Harapan kami dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Bidang Kebudayaan tahun 2020 nanti selain moke putih yang ada di kampung Bolopogo desa Roa mereka memiliki potensi seni yaitu memiliki salah satu komunitas sanggar seni yang mereka menyebutnya sanggar samawa. Etnisnya adalah spesial untuk seluruh anak cucu yang ada di desa Roa kampung Bolopogo. Yang lebih menarik ada musik Foy, ada musik Veko, ada Ukulele, ada Sowito, dan ada Trembas. Dan lagu-lagunya itu cukup menarik wisatawan yaitu lagu-lagu kemasan basah daerah mereka. Jadi ini menarik tidak segera kita menjanjikan tapi suatu saat nanti Roa kampung Bolopogo ini akan didatangi tamu-tamu wisatawan ke depan kalau kita tetap mempertahankan semua tradisi-tradisi yang ada di desa Roa ini. Salah satu yaitu minuman khas yang tidak ada di mana-mana seluruh Indonesia yang ada hanya di kampung Bolopogo, Desa Roa yaitu Moke Putih atau dalam bahasa-bahasa asing orang sering menyebutnya White Wine atau Anggur Putih. Demikian kami dari Dinas Pendidikan Kebudayaan menyampaikan terima kasih apresiasi kepada seluruh masyarakat adat pelaku-pelaku tradisi penyadapan Moke Putih bekerja sama dengan Ketua HPI Kabupaten Naikyo berkolaborasi untuk bagaimana menjadikan Kabupaten Naikyo menjadi Kabupaten Pariwisata dan Kabupaten Pertanian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!